musik 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 dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi ya ampun itu apa kebiasaan kita bakalan lanjutin lagi comes kita bakalan lanjutin lagi dan seperti biasa kalian jangan lupa untuk ya ampun lu ga roga mulu lu ya ampun itu udah bocor 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 mau ngapain kocak itu bianjirkan tempat gue ini ampun dah biarin derah lu ya ampun jangan rusuh ya ampun ini bocah ga roga mulu dan seperti biasa kalian jangan lupa untuk pencet tombol like nya dan belum subscribe silahkan subscribe coi tadinya kita mau ricrot san sempi ngelag ga lu nah lu di ancam sama shodo lu mamam lu tadinya mau record san sempi ya tapi saya ga ngelag coy maren buka san sempi ga bisa sekarang ngelag ya sudah lah banyak banget cobaannya bodoh lah ya dan oke kita langsung mulai jadi sebelah sini kita terakhir build yodoh kurban coy ini gua bikin kalah kalo ga usah maren gua kalah coy ada buildnya shodo nih pocing gambing 2-1 dong kalah gua bodoh lah ya dan kita langsung lanjut aja dong kita reset dulu yang belum like klik dulu lah ya yang belum subscribe silahkan pencet dulu itu tombol merahnya coy disini udah ada tema-tema baru tadi baru kita isi dari komentar menonton doh ini banjir kocak lu beresin dulu mendingan dia doh beresin itu ampun dah kita langsung pencet-cet ehem panik swordo waduh kita bakalan bikin pedang doh swordo swordo skuih langsung pake lama doh apaan kocak oke di sebelah sini gua bakalan coba bikin diamond swordo tapi gimana bikin swordo nih saya tidak ngerti ini coy tapi ya tak tau lah ya kita bikinnya dulu coy kita bikinnya dulu bikin ini btw bikinnya gimana nih memang aduh udah lu bisa gak dong bikin swordo ini gagangnya terus kita langsung bikin swordonya coy swordo begini kan ya sudah lah gua gak ngerti bikinnya tapi ya sudah lah kita bikin begini aja kayaknya lucu coy pedangnya lucu gitu loh kita bikinnya gak usah terlalu bagus-bagus sebelah sini kita kasih beginian kok ini aneh pedang macam apa ini ntar lu ini kayak bagus begini nih ntar lu coy kayaknya bagus-bagus terus abis itu di sebelah sini kayak gini bagus gak sih bagus fal lu ntar lu kocak nih kok bulu kue tidak bagus sama sekali nih coy kita pakai goldo lah jangan pakai obsidian coy kita pakai goldo sebelah sini buat hiasan gitu kan nah ini begini mantap nih sudah jadi coy sama emeraldo mantap nih harusnya gak usah pakai obsidian ya kita pakai emeraldo aja coy emeraldo dan juga goldo dan juga daya mondo mantap jiwa pedang macam apa ini coy terus ini diamond sword udah jadi kita bikin pedang yang lain deh tapi gimana ya gue pengen bikin pedang yang lurus tapi ngerinya kurang bagus ntar ini lagi mengandung unsur-unsur yang tidak bagus gitu loh padahal ini pedangnya ichigo coy tapi ya bodo amat lah ya bodo amat lah ya yang penting jadi ini coy pedang katana pedang ichigo ini pedang ichigo pedang ichigo mantap jiwa coy terus habis itu gagangnya kita bikin agak gelap mungkin gagangnya merah kali mantap sudah jadi ya ini kayak ketinggian kok kocak sih gapapalah ini berarti harus kita tinggin aja coy biar seimbang kelihatannya seimbang apa lalu ketinggian ini tetep kocak takpe lah takpe mungkin bagian sini kita ilangin nah ini baru pas nih baru pas baru pas mantep sarungnya warna pink kali ya biar lucu coy biar lucu coy samurai terus kecerahan pemen pedang sayo emang kecerahan kocak gapapa terus kita juga pengen bikin pedang yang lucu coy pedang lucu kita bikin gimana nih pedang lucu bentar lu coy ini gagangnya warna pink kita coba dulu bikin pedang warna pink dan warna biru mantap gak tuh pedang pink dan warna biru kita gabungin coba mantap kayak permen coy kayak permen permen mantap mantap pepermen oke jadi coy waduh kok lucu kok lucu kok lucu pedang pink dan biru terus apa lagi dong udah coy pedang begini aja sih gak ada yang terlalu spesial udah lu udah selesai emang do biasanya lama lu udah do udah lah waduh ntar lu nanggung do terakhir gue pengen bikin pedang ini do pedang warna put tiap kan buat motong di eging terus kita kasih darah darah coy biar mantep kita kasih darah darah biar mantep terus darahnya ngocor ceritanya darahnya ngocor ngocor mantep ayo udah udah jadi dong udah jadi saya udah jadi udah jadi di sebelah sini di sebelah sini gue bikin 4 pedang yang berbeda waduh es gerim ini es gerim lalu gue ocak ke pedang ini gimana sih lu bisa bacok orang di sebelah sini di sebelah sini gue bikin pedang unyu waduh kok lucu coy warna biru dan pink kesukaanku coy di sebelah sini warna biru dan juga pink pedang lucu di sebelah sini kita bikin pedang dayamondo mantap gak tuh lu ngikutin gue lu ya bikin pedang dayamondo lu ya muter pala si kagak ya sudah yang jelas ini pedang dayamondo yang dibalut dengan emerald dan juga gold ini ngapa kita ngomong pake kocak sini lu sini lu itu ntar dulu kocak sabi harap ya di sebelah sini kita juga punya pisau dapur alias pedang pencabik darah ini pedang menghisap darin do jadi lu kalo dibacok di araya kehisap nih ini lagi menghisap darah dia nambah kekuatan coy dan kalo pake pedang ini auto jago kita lanjut lagi di sebelah sini kita punya pedang ichigo pedang ichigo dari anime bleed tapi ya sudah lah ya pedangnya begini doang gak ada yang terlalu spesial coy dan pedangnya gak tajem soalnya gak bisa bikin tajem tajem di main grab kita lanjut lagi punya shodo ini baru spesial waduh ini apa ini do ini pedang apa ini mantap sekali nih ini laik sabar waduh shodo bikin laik sabar coy mantap jiwa ini mau beacon gocak ampun dah laik sabar ini ini lu yang bikin esgrim lu kocak ngapa gua ampun dah esgrim begini si hodo bikin pedang esgrim coy ini beneran esgrim ini mak keliatan ya kocak gimana sih lu kagak bodoh lah ya pedang dayamondo gede oh gitu ya doi sudah lah ini pedang dayamondo gede coy ini gagal ngeting giamet kayak esgrim beneran sumpah dah di sebelah sini apa nih do kris ini waduh kris ini mantep amat kris kris apa-apaan ini kocak kris mana ada begini tapi ya sudah lah ini buatan shodo coy tidak usah baik protes dan di sebelah sini celurit temanya pedang bukan senjata kocak gimana sih lu celurit pedang bukan koizak celurit bukan pedang celurit cuma buat ngaret gimana sih lu ya sudah lah yang jelas ini pedang shodo bentuknya ada empat coy gua juga bikin empat ya gua juga bikin empat coy mantap jiwa ya sudah lah tapi lu gak ada pedang penghisap darah gua ada mantap lu gak ada pedang asli indonesia waduh lu gaya gayaan banget lu ya sudah lah gak pake lama kita langsung voting aja siapakah yang menang oke kayaknya yang voting udah banyak dan kayaknya gua kalah coy bodoh lah ya kita coba lihat hasilnya berapa udah 200 yang voting coy 196 dan ini hasilnya 112 71 113 71 7 ya beda berapa nih beda lumayan lah ya ya sudah lah gua kalah coy yang 200 yang voting jadi ya sudah lah gua kalah 1 0 gak apa-apa lah ya kita coba foto-foto siapa tau bagus oke kita lanjut lagi dong pencet apain kocak udah pencet gak pake lama sini apa tuh apa tuh bismillahirrahim boneka ya ampun bikin boneka apain ini kocak ini sudah ngisi coy boneka coy gua gak tau pengen buat apain boneka kita bikin apa dong ini coy bentaran dulu kita seperti biasa pake konkurate ya kan gua bakalan coba bikin boneka panda mungkin kita coba bikin dulu boneka panda apakah gua bisa bikin coy bentaran dulu panda macam apa ini mah jadi pocing gocak boneka pocing ini mah ujung-ujungnya odolah gua paham kakinya hitam tangannya hitam kita bikin dulu kakinya berarti terus ini kita bikin kakinya lagi good kakinya dua aja terus abis itu baru kita bikin badannya nah ini baru nih jadi panda coy boleh nyontek we takpe lah takpe 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 panda gepeng dong panda gepeng dong bodoh lah ya jadi kah? apakah begini panda atau bukan coy tapi kok ini kayak gak 3D gitu loh kayaknya tidak 3D ini coy ini hidungnya disini kita bikin gini terus ini matanya disini nah kan tidak 3D tetep aja bodoh lah bodoh lah ini gua calon-calon kalah ini coy gimana dong ini kalah lagi dong ini dong bodoh lah gak apa-apa lah gak apa-apa lah gak apa-apa lah gak apa lah sekali-sekali kasihan si Odo yang menang coy wah ini bener nih coy kayaknya bener kayak gini deh tapi ya sudah lah ya kita kasih button apakah dikasih button tambah bagus atau tidak kita coba dulu oh iya bener kasih button tambah bagus coy mantap nah ini kayak bergigi waduh kok jadi serem kok jadi serem ini coy terus abis itu kita bikin boneka apalagi ya gua pengen bikin banyak boneka nih monogatari eie umno kita bikin boneka khas Indonesia coy seperti biasa ini perasaan gua udah pernah buat dah kita bikin jalangkung imut dong kok lucu coy jalangkungnya kita kasih mata lah ya biar lucu gitu kan bodoh lah terus kita kasih mulut juga biar lucu terus kita kasih button coy biar bagus sebagus sebala lu set kok lucu jalangkung can ini coy namanya coy jalangkung can terus abis itu gua pengen bikin apalagi nih do lu udah kelar do belum ya kita seperti biasa kita bikin mbak kunti lah taruh lo satu lagi dong gua bikin mbak kunti coy mbak kunti mulu gua bikin kaget bosen-bosen ya empu na kebiasaan bodoh banget tapi soalnya gua demen sama mbak cunti coy mbak cunti mbak cunti lucu gitu loh ada darah-darahnya ya kan ini boneka ngapa dua dimensi coy bentaran dulu kita bikin tiga dimensi cara bikin tiga dimensi tuh gampang begini doang dan darahnya tuh berceceran seperti biasa mantap jiwa terus udah lah ya ini mbak kunti ngapa hamil mbak kuntinya hamil dong ini kita bikin 3D juga di belakang seperti biasa coy udah jadi dong lu udah jadi tumben tuh cepet lu biasanya sudah lama coy ini tumben dia bikin cepet sudah kan gini kan 3D sudah 3D lah boneka gua coy mantap jiwa ya sudah lah apaan do hamil berapa bulan bu ya ampun lukilah hamila beneran boongan gocak ini sama boneka kalo dua dimensi mah bukan boneka kan kita langsung mulai aja coba di sebelah sini gua selesai kita mulai dari sini di sebelah sini gua bikin boneka pandanya jenmato nih mantap gak tuh boneka pandanya jenmato mantap gak tuh waduh ini agak serem tapi ya bentuknya emang begini mirip sama yang aslinya ya gak mantap jiwa coy kagak kagak pelalu mirip kocak boneka jenmato ini terus abis itu di sebelah sini gua juga punya jalan kung chan nih coy soalnya dia punya muka do jalan kung chan waduh kok lucu emang imut do lu waduh imut waduh imutnya emang imut dia kocak tapi imutan boneka gua bodoh lah ya di sebelah sini gua punya kunti chan nih kunti chan mantap gitu bikin kuntilanak mulu gua ampunak biasaan banget tapi ya sudah lah karena gua demen sama kuntilanak ya sudah ini jadi coy yang jelas boneka gua 3D semua tuh tidak ada yang 2 dimensi do kita lihat codo waduh ini apa nih do ini apa nih pocing nih ya ya ampun ngapa gua jadi pocing hahaha ngapa boneka stress man jadi pocing ini do ya ampun do apa apa dibikin pocing sih ya ampun ini ngapa gua jadi pocing ngapa gua kocah lu nyumpahin gua mati lu ya bener bener dah skwalet bodoh lah yang jelasin nih stress man jadi pocing coy mantep jiwa cempala gua nih lu bakat dari ini ya nih bikin kuyang lu terusin nih si odo tuh inget bikin kuyang coy dan bikin stress man terus tinggal dikasih bungkusan pocing ya do ini ngapa badiannya miring begini do kagak simetris coy badannya coy tapi ya sudah lah ya yang jelasin nih boneka pocing versi stress man melawan 3 boneka gua yang lucu gitu loh ya sudah lah kita langsung pocing oke di sebelah sini kayaknya pocing udah banyak jadi ya sudah lah ya kita langsung liat saja coy udah 212 yang pocing dan yang menang tuh si odo lagi dong bodoh lah yang pocing banyak amat coy 170 33 rekor baru ini do banyak sekali yang pocing coy kalo rembedo yey lu yey yey acu kalo gua kocak ampun dah ya sudah lah gapapa lah skornya 20 berarti episode kali ini gua kalah lagi dong maren udah kalah sekarang kalah lagi ini bocah tambah jago buildnya coy bodoh lah ya kita langsung lanjut ke ronda selanjutnya kalah gua oke ini terakhirlah ya di sebelah sini masih ada sekitar 7 lagi coy ini 5 menit bangunan khas negara 5 menit ya sudah lah 5 menit dari berapa nih dari 5 6 lah kita sampai 1 jam lebih 1 menit kita bikin bangunan dari nageri arabe yang gampang coy soalnya bentuknya kotak doang kita bikin kabah mantap jiwa sudah berapa ini gua bikin kotaknya lah bikin nah ini udah jadi nih coy waktunya tinggal berapa lagi nih waktunya tinggal 2 menit lagi dong 2 menit lagi kita bikin apa dong ada hajar ashwad bang kita bikin sebelah sini ya gua lupa dah kita kasih grey atau putih putih aja lah terus habis itu kita bikin bangunan sekelilingnya aja kali ya bangunan sekelilingnya aja coy tapi ribet jadi ya sudah lah kita bikin piramid kali biar gampang sen 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 buru 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 kita bikin piramid coy waktunya tinggal 1 menit lagi dong 1 menit lagi 1 menit lagi kita bikin piramide 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 buru dong 1 menit lagi dong gimana dong ini waktu tinggal 4 3 2 1 habis dong habis dong waktu sudah habis kocak ey bodo gaming habis habis ey bodo masih aja build deh coy bodo lah udah habis bodo gaming gimana sih lu lu juga udah nih udah nih ey udah ayolah ya kita langsung mulai aja coy mulai dari sini di sebelah sini gua bikin piramide mantap ngecu piramide piramide mantap enggak dong piramide mini apaan kocak tinggian gua piramid lu juga bikin piramid emang enggak tinggian gua piramidnya udahlah yang jelas ini piramid ini juga sisaan doang karena build utama gua tersebelah sini kita bikin kabar dong mantap aja yuwa ya sudahlah karena bentuknya kotaknya doang coy dan simpel dan juga bagus kita langsung ke punya shodo coy 5 menit yaudah kita bikin yang simpel lah ya di sebelah di sini shodo lu ngapa bikin tower bts lagi nih kocak dari sini liatnya apa nih lu bikin mona sih nih bikin mona shodo mona semacam apa ini kocak ini mona semacam apa ini kocak gimana deh di sebelah sini ada tower bts dan juga monas dan juga gedung-gedung aneh pasti tau ini negara apa negara apa ini kocak ini negara apa ini menara apple Indonesia kocak khasnya sutet bodoh lah mana ada khasnya sutet sama monas ya sudah lah kita langsung voting aja coy sekoy lah ya kita langsung voting gak pake lama yang menang piramid dan kabah gua atau tiang listrik dan mona shodo yang 2 dimensi coy masih dilanjutin tuh bodoh lah kita langsung voting let's go bocah udah kalah tetap build-build coy ya sudah lah udah udah kalah do udah keliatan hasilnya do narik simpati gak ngaruh kocak udah kalah gak bakalan bisa 3-0 shodo sama gue coy di sebelah sini udah hampir 200 jadi ya sudah lah ya jaraknya juga lumayan jauh do jaraknya 113 72 sekitar 40an jadi ya sudah lah ya gua yang menang coy oke 2-1 skor tetep episode ini shodo yang menang waduh lu menang gara-gara pocing doang lu kocak tapi ya sudah lah gak apa-apa lah udah dah dan kayak mungkin segini aja lo ustad gua ini sampai jumpa di next video bye bye kalian jangan lupa untuk pencet tombol like nya biar kita lanjutin terus build battle nya coy jadi silahkan like dan yang belum subscribe silahkan subscribe coy sana sempi libur dulu soalnya patah-patah coy ngelage slow